Intro Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara Saudariku. Kiranya hari ini hari baik, kita semua sehat dan sukacita selalu. Untuk mengawali hari ini sebelum kita beraktifitas, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah kekuatan kita. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera Bapak kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Renungan Harian Selasa 17 Oktober 2023 tertulis pada 2 Thessalonica 2 ayat 13. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang memuduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Dipilih untuk diselamatkan. Menjadi orang percaya atau orang Kristen bukanlah hal yang kebetulan. Sebab firmannya mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Yohanes 15 ayat 16a. Dan pada Yohanes 6 ayat 44 mengatakan, Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapak yang mengutus aku. Maksudnya kita adalah orang-orang percaya, orang-orang pilihan Tuhan yang dipanggil masuk ke dalam kehendak dan rencananya. Tuhan sebagai pencipta adalah pemilik kehidupan. Tuhan berhak memiliki kehendak apapun dan kehendak Tuhan merupakan kebenaran yang tidak dapat diganggu-gugang. Terlebih lagi karena Tuhan itu adil dan tidak dapat mentolirir sedikitpun pribadi yang bersalah kepadanya. Dengan anugerah kasihnya, Tuhan memilih kita dan kita istimewa berharga di mata Tuhan. Rasul Paulus menyatakan kepada jemaat di Thessalonica bahwa kebenaran yang mereka percayailah yang membuat mereka dipilih Tuhan untuk memperoleh keselamatan. Dipilih Tuhan berarti diberi tanggung jawab, dipisahkan dari kehidupan lama. Pemilihan Tuhan itu adalah anugerahnya bukan karena usaha ataupun kebaikan maupun kehebatan mereka. Karena sebaik apapun perbuatan yang dilakukan atau sekeras apapun usaha yang diperbuat, jika Tuhan tidak memilih mereka, maka semuanya itu akan percuma, tidak diselamatkan. Kebenaran yang mereka percayai itu adalah kebenaran akan Yesus Kristus. Yesus Kristus lah jalan kebenaran dan hidup yang dapat membawa umat kepada Allah. Itulah sebabnya Paulus mengatakan, Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. 2 Thessalonica 2 ayat 13 Kini, kita sebagai umat yang telah dipilih dan diselamatkan karena anugerah dan iman percaya kepada Tuhan, maka layaklah untuk menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Sebab banyak yang lebih pandai, yang lebih kaya, yang lebih kuat, lebih bertalenta, lebih dibandingkan dengan kita. Tetapi mengapa Tuhan memilih kita? Mari kita ingat kasihnya yang begitu besar dengan memilih kita untuk diselamatkan melalui pengorbanan Yesus Kristus agar hidup kita memuliakan Allah saja. Amin. Kita berdoa. Bapak surgawi dalam nama Yesus Kristus, kami naikkan pujian syukur dan hormat bagimu saja. Engkau yang menjaga, memelihara, dan memberkati kehidupan kami, hingga hari ini memperoleh berkat baru. Terlebih lagi firmanmu yang menyegarkan kami. Engkau lah yang memilih kami untuk Tuhan selamatkan. Engkau begitu bermurah hati, rohmu saja yang menguduskan dan menuntun kehidupan kami dalam kebenaran. Kami serahkan hidup ini kepada-Mu saja. Tuhan, saat ini kami berdoa buat keluarga kami, sanak saudara, dan orang tua kami. Tolong Tuhan berkati, baik dalam aktivitas maupun pekerjaannya. Berkati juga jemaatmu dari yang kecil, remaja, naposo, ama, ina, dan lansia. Berilah kesehatan dan sukacita selalu. Sertai dan lindungilah. Tuhan, kami juga berdoa buat jemaatmu yang sakit. Tolong beri kekuatan dan berkati obat dan perawatan yang berproses dalam tubuhnya. Berilah kesembuhan yang berduka, Tuhan beri ketabahan dan ketegaran. Engkau lah penghibur yang sejati, yang susah, gelisah, tolong lawatlah Tuhan. Beri ketenangan dan terangi hati serta pikirannya. Untuk setiap keluarga, beri damai sejahtera dan kasih sayangmu. Terlebih keluarga yang sedang bermasalah, tolong lawatlah Tuhan. Beri kasih dan perdamaikanlah. Keluarga yang merindukan kelahiran anak, tolong berkatilah usaha dan program mereka. Yang merindukan jodoh, pertemukanlah jodoh yang seiman dan saling mencintai. Yang berulang tahun. Ulang tahun kelahiran atau ulang tahun pernikahan. Tambah-tambahkan sukacita mereka, agar bertambah sukacita menaikkan syukur kepadamu saja. Untuk bangsa dan negara kami, berkatilah masyarakat dan pemerintah, pimpinan tertinggi, hingga RT maupun RW, pelayanan-pelayanan gerejamu. Berkatilah agar semuanya untuk kemuliaan namamu saja. Tuhan, kami berdoa buat rapat pendeta hatopan yang masih berlangsung dari tanggal 16 sampai 20 Oktober. Hari ini memasuki hari kedua. Tolong berkatilah agar dapat berlangsung dengan lancar untuk kemuliaan namamu. Saat ini kami juga berdoa untuk ciptaanmu bumi yang kami tempati. Sebagai tempat sekitar kami, Tuhan engkau tahu dalam kondisi kemarau yang berkepanjangan, banyak kekeringan yang terjadi. Berilah hujan untuk menyujukkan tumbuhan dan alam sekitar kami ini. Kasihani kami Tuhan, wujudkanlah doa dan harapan kami. Ampunkan dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Semangat beraktivitas. Tuhan memberkati. Horas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.